Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai 17 Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, ala nenek moyang mereka, ala Abraham, ala Isaac, dan ala Yaakub, telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujijat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujijat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujijat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia, siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta, bukankah aku yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya, dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujijat. Ayat 18-31 Musa kembali ke Mesir Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, Serta berkata kepadanya, Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir, Untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, Pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan, sudah berfirman kepada Musa di Midian. Kembalilah ke Mesir, Sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian, Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, Lalu menaikkan mereka ke atas keledai, Dan ia kembali ke tanah Mesir, Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, Ingatlah, Supaya segala mujijat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, Kau perbuah di depan Firaun. Tetapi, Aku akan mengeraskan hatinya, Sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, Anakku yang sulung, Sebab itu aku berfirman kepadamu, Biarkanlah anakku itu pergi, Supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, Maka aku akan membunuh anakmu, Anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, Di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa, Dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, Dipotongnya kulit katan anaknya, Kemudian disentuhnya dengan kulit itu, Kaki Musa sambil berkata, Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, Pengantin darah, Kata Zipora waktu itu, Karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Pergilah kepada Ngurun, Menjumpai Musa, Ia pergi dan bertemu dengan dia di gunung Allah, Lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun, Segala firman Tuhan yang disuruhkannya, Kepadanya untuk disampaikan, Dan segala tanda mujijat, Yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, Dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman, Yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, Serta membuat di depan bangsa itu, Tanda-tanda mujijat itu. Lalu percayalah bangsa itu, Dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel, Dan telah melihat kesengsaraan mereka, Maka berlututlah mereka dan sujud menyembah.